bertemu lagi dengan guru kristo nah video kali ini kita akan belajar coding di kira super yaitu tentang looping nah ini tantangan kita ada 4 bagian yang akan kita pelajari pada bagian looping string looping apa sih itu looping itu merupakan suatu perintah yang digunakan dalam bahasa pemprograman untuk melakukan tugas secara berulang-ulang kali dengan nilai yang sudah ditentukan nah dia juga membatasi batasan instruksi sampai kondisi saat tertentu nah biasanya looping itu bahasa perintahnya for nah seperti ini bisa while dan bisa juga do while nah sekarang kita lihat ini for variable liter of grasshopper nah yang diminta nanti hasilnya seperti ini maka kita print print ya string kita contohkan saja misalnya ayam nah kata ayam itu mengulang berkali-kali sampai 11 kali kenapa 11 kali karena grasshoppernya ini itu 11 huruf nah tetapi ini kan masih salah nih karena yang diminta pada bagian instruksinya ini print vaksinnya itu dengan variable letter nah ini dia kita ganti oke dan ikut yap nah permintanya seperti ini jadi dia ngikut sampai ke bawah mengulang kata grasshopper lanjut nah sekarang bagian longer rainbow nah disini dia puzzle ya puzzle looping dia sudah berkawan dengan array mana arraynya oh ini dia kurung kotak ini arraynya ya magic wibinyu warna pelangi nah coba kita tes runcode dulu oh ya hasilnya nyamping ya yang diminta itu hasilnya turun ke bawah artinya kurang satu ini try adding drawbox oh disini drawbox x oh ya ini dia drawbox x kemudian kalau kita tes dulu hasilnya oh ya 3 3 3 3 oh 3 tapi dia belum ke bawah kemintanya ke bawah kita pasang new line jadi ini nanti merah 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 3 kali ngulangnya baru ke bawah nanti oren oren ke bawah 3 kali ngulangnya cek nah 3 kali 3 kali seterusnya ngulang sampai kata violet ini selesai maka selesai lah dia ngulangnya lanjut image decoder oh ya nanti contoh kayak gini for ya variable letter of emg jika letternya tidak sama dengan e nah ini kan sudah dipelajari di bagian sebelumnya ini tidak sama dengan e maka kalau drawbook nya e maka hasilnya kita cek dulu hasilnya hitam kenapa hitam karena letter tidak sama dengan e kan yang diminta letter maka kita ganti e nya pakai letter yang ini letter cek harang link nah hasil yang ikut img ini sudah dikasih gambar situ mengulang gambar yang ada lanjut which direction berapa output yang keluar for variable element 543201 nah sama seperti sebelumnya maka print element nya pasti dia akan nge-print bagian ini bagian array ini 543201 pasti yang ini ya benar nah sampai disini dulu bagian belajar kita tentang looping terima kasih selamat menikmati